Intro Ayo buruan Mak, anak kita udah mau nyampe nih Anak kita tuh dari Amerika Alhamdulillah ya Bang, kita udah selesai sekolahnya ya Bang Aduh, seneng banget ya Tau gak Mak, ini baru nyambut keratangannya doang Apalagi kalau kita ngawin anak kita Iya Bang, pasti bakalan lebih meriah-meriah seperti yang pria ya Bang Aduh, suara apaan sih, berisik banget sih Aduh, sampe migren pala gue deh Apa, asyik lu, ha? Musik apa ini? Tau nih, dia besar nih Bikin migren gue aja Aduh, berisik Apa-apaan ini? Berisik Berisik Aduh Kita kan orang kaya Nyokolahin anak aja ke luar negeri Gini gak Bang Pandangan kita modern ya Bang Oh, jadi ini pesta penyambutan anak lo yang baru pulang dari luar negeri Hah, katanya dari luar negeri Tapi penyambutannya pake gambang keromong Mana ameriknya? Mana luar negerinya? Iya Emang nape? Kita kan menghormati budaya dalam negeri Iya gak Bang? Makanya kita nanggepin gambang keromong Hahaha He, kalo menghormati budaya Indonesia atau cinta Indonesia Kenapa anak lo sekolah di luar negeri? Sekolahin aja di dalam negeri Masih banyak sekolah dalam negeri yang bagus Liarin aja Ya Bang, jangankan di luar negeri Keluar angkasa aja kita bisa ya Bang Maaf ya, gue juga kaya Hah, bisa aja lu ke planet Berarti lu manusia planet dong Udah-udah gak usah dilarenin Beli lu ape Ape Seneng deh Pesanan nasi uduk gue sehingga ini banyak banget Kalo tiap hari kaya gini Gue bisa gedein usaha nasi uduk gue Aduh, emak lagi Halo, iya Mak Dan, lu dimana? Mak, sama babi udah nungguin lu lama bener Tuh, ini Jackie udah di jalan ma dari tadi Udah sabar kenapa sih Mak Mak Mak, lagian Mak ada-ada aja sih Ngapain juga panggil musik-musik ketawi begitu? Ya, ya biarin lah Mak melapak emak satu-satunya Biar seluruh kampung tau kalo lu baru pulang dari luar negeri Biarin aja Yaudah, yaudah Terseramah deh Yang jelas ayah udah di jalan nih Sabar Malah ini ayah kayaknya salah jalan lagi Yaudah Mama babi tungguin lu ya Guruan Oke, sambil nungguin Yuk Mas Mas Ini alanya kemana? Dari tadi cuma muter-muter doang loh Masih inget alamat rumah Inget bang, inget Perasaan dulu nih ya bang ya Jalanannya lewat sini kok bener Bener Kaga salah Dulu Dulu kapan mas? Lima tahun yang lalu bang Yaelah mas Jakarta ini bentaran udah berubah Empang depan rumah saya aja udah jadi apartemen Apalagi jalanan Dibangun MRT lah Flyover lah Banyak pembangunan mas Itu ya bang ya? Iya Yaudah coba aja Telepon temen ayah dulu ya bang ya Iya mas, biar Halo Tin Gue udah di Jakarta nih Lu udah di Jakarta? Aduh sorry banget men Gue gak bisa jemput Biasalah gue ada lulusan Eh selesai nape-nape Ini Tin Gue lagi otw Kerumah Cuman lu Kenapa ya? Gue kagak nyampe-nyampe Kok Jakarta sekarang udah berubah? Lu sih men Kelamaan di Amri Sampai rumah sini gak tau coba Ya udah kalo kayak gitu Lu lewat belakang aja Lewat lapangan Eh bang 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 Kita terbalik bang Kita lewat lapangan bang Lah balik lewat lapangan lagi Iya iya bang iya bang Iya 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 Vital. Pas hitin ya aten Masih ini ye Uh wee Mani, kalau mundur tuh lihat-lihat Bapak. Iya Mbak, maaf Mbak, maaf. Tadi penumpang saya yang nyuruh dadakan. Bodo amat ya, itu urusannya Abang sama penumpang. Pokoknya gimana caranya biar balikin lagi nih, ganti rugi. Waduh, saya yang agak rugi. Iya iyalah, Abang mundur sendiri. Iya, iya Mbak. Bang, ayo buruan, ayo udah telat nih. Iya Mas, tapi ini... Lu? Wah, gue tau lu sekarang ya. Jadi lu yang nyuruh Abangnya ngerai mendadak, mundur. Wah, pintar-pintar amat lu. Sekolah diambil tapi otak lu dengkul. Eh, enak aja lu kalau ngomong. Eh, kalau ngomong tuh dijaga ya. Hah, ayo pikir ayo udah lama gak ketemu lu. Lu tuh sekarang udah berubah, udah jadi cewek. Eh, taunya malah makin parah. Gusuh banyak baju, ganti rugi nih. Iya, semangat. Ayo weh, semangat. Loh, kok berhenti? Lagi dong. Capek, capek. Iya sih capek. Mak. Telepon Jackie, udah sampe mana? Iya, lama bener sih Jackie ngampe. Sampai ngap nih, Mbak Be. Aduh. Gue gak mau tau ya. Apain sih? Gue udah nelfon nih. Giam. Halo? Ya, lu dimana sih? Lu masih di Amrik, apa udah nyampe di mana? Selama bener. Ayo udah diciputat, Mak. Ayo lagi ada trouble nih. Bentar, bentar ya. Ciputat, gini dulu. Eh, tunggu bentar ya, Mak. Eh. Udah nyampe ciputat, Kak Tangi, Bang. Bang, ayo bang, ayo deh tunggu ini. Eh, eh mau kembali lu. Eh bang, ayo, ayo. Ganti rugi dulu. Gue minyak sendiri. Ganti rugi dulu, gak mau gue. Ganti rugi dulu, gak mau gue. Ganti rugi dulu, wey. Ganti rugi dulu. Eh, stop, stop, stop. Ganti rugi dulu. Ganti rugi dulu. Ganti rugi dulu, ya. Tuh, tuh. Ganti rugi. Awas, wey. Tuh kayaknya si jacket, Bang. Ganti rugi. Ganti rugi. Ganti rugi. Ganti rugi. Ganti rugi. Wenang Enak. Makin ganteng ini, umuk gedingan ini. goats... Emang iya, Be? Tunggu udah beri Jeky? Iya. Kalo gitu, ayah kagak mau tua, Be. Kenapa, Jeky? Ntar tuanya kibah, Be. Nggak! Bang! Ini, Bang! Itu anak kita kenapa dorong-dorong motor? Kenapa motornya? Tania, lu kenapa? Eh, ini motor? Ya, belanjaannya mana? Ini motornya kenapa? Ada apa sih, Bang? Tania, Be. Kenapa, Neng? Labak, Bang. Loh kok situ? Ngapain? Jek! Keluar, Loh! Eh, Jek! Keluar gak, Loh? Eh, sini, Loh. Ngapain, Loh nginjek-nginjek rumahku, ya? Pulang, pulang, pulang! Maaf, Cing. Ini bukan urusan nginjek sama Aie, tapi Aie sama Jeky. Eh, ada apa nih? Dateng-dateng ngerocos aja buat kayak petesan janwi. Jeky kudu ganti rugi belanjaan Aie, Cang. Gara-gara dia belanjaan Aie jadi ancur semuanya. Eh, pan motor lu sendiri yang nabrak no mobil? Hah? Kenapa jadi nyalain gue? Iya, tapi gara-gara lu nyuruh abangnya ngeram mendadak. Jadi abangnya kender. Eh, lu gak mau tanya. Lu harus ganti rugi belanjaan gue. Hehehe. Udah deh. Udah, udah, udah. Lu pulang aja ya. Anak gue ini kan baru pulang dari Amrik. Jetlag. Lu paham gak, Amrik? Jauh, jauh bener. Udah, udah. Pulang aja, pulang. Terus? Gue tau ini cun modus lu doang. Mau deketin anak gue kan? Bentang-bentang anak gue baru pulang dari Amrik, terus lu mau numpang beken. Aduh, Cang. Mau maaf deh. Bukan ini urusannya emak Amrik. Tapi ini urusannya belanjaan A ya. Gara-gara dia belanjaan A jadi hancur. Buat nasi udut ntar. Itu sih derita lu ya. Bukan derita gue. Kalau emang lu mau minta ganti rugi. Kejarannya dong, sono. Tunggu mobil ya. Jangan sama kita. Eh, lu ya denger ya. Lu tuh laki. Harusnya tanggung jawab. Gimana kalau punya bini sama anak. Amit, amit. Amit, amit. Jangan sampe nih ya. Anak gue perawan atu-atunya yang cakep. Punya laki kaya lu kagal berjauh-jauh. Eh, apa? Ini urusan anak-anak. Ngapain lu ikut jambur? Eh, adepin gue dulu nih. Eh, tenerin ya. Kalian kali ngeroyok anak gue apa-apaan sih lu ha? Eh, anak lu yang salah. Jangan nyalahin anak gue. Lu ngapain ngeroyok bini gue? Ngapain ngeroyok bini lu ha? Udah deh, jangan banyak bacot ya. Eh, lu juga. Eh, aku nggak bisa ya. Eh apalah. Enggak bisa ya. Enggak bisa banget nyawa lu. Enggak. Enggak. Udah ngeroyok. Hawes dong. Jawes dong. Jari kesil banget. Ini tuh. Wah, sudah, lu juga! Udah ngeroyok banget ya. Ayo masuk. Tani, yaudah. Babe kalau kata mencangkut sama Encik Ide selalu bawaannya ngomel mulu. Udah, lu gak usah bala-balain mereka. Mereka tuh memang gak pantas dari tetangga kita. Ntar nih, mau ayah laporin sama Pak RT biar diusir dari sini. Ngomongnya, ya. Lagian ini kan urusan ayah sama Jeki. Kenapa jadi ikut-ikut dah? Ya, Babe gak rela. Lu anak Babe dimaki-maki sama mereka. Harga diri ini, Tania. Mau dikemanain harga diri keluarga? Iya, betul. Udah, kan cuma gitu doang. Gak ape-ape lah. Udah, ya. Ya, Babe gak usah ikut-ikut. Ini urusan ayah menjeki. Ntar kalau ikut-ikut, pada runjem masalah. Hei, enggak sama gue. Lu sih pake ikut-ikutan. Kenapa ayah bisa lain? Aduh, Mabe. Kenapa sih? Setiap kali ketemuan matching Iduna, yang rojak pasti selalu aja berantem. Selalu aja emosi. Eh, Jeki. Lagian juga gara-gara dia. Ada-ada aja. Masa emak lo mau dikelosok? Gak. Ah, Mabe aja yang lebay. Orang mereka kagak ngapa-ngapain juga. Eh, Jek. Masa anak emak dimarahin sama mereka? Ih, mereka pikir itu siapa? Hei. Mabe. Ayah kira ya. Lima tahun ayah diambrik, emak ame Mabe itu udah baikan sama mereka. Udah gak berantem lagi. Tahunya malah makin parah. Ape? Baikan sama mereka? Ih, gak mungkin, gak mungkin. Dari jaman emak belum lahir pun ya. Gak ada tuh perdamaian-perdamaian baikan. Eh, gak bang? Aduh, aduh, aduh. Terserah deh, terserah. Ayo pusing. Ayo mau israhat ya, Mabe. Masih hidupnya ada semua. Kecuali telur. Nanti gue ganti pake abon sapi. Abon sapinya enak banget. Gue jamin temen lo pasti suka. Ya bener lo. Kan gak enak lagi. Beneran. Soalnya itu kemarin ada insiden gue jatuh motor tau gak sih? Ya udah deh, gue mau beli eh. Waktunya gak sempet gitu. Ya udah deh, lo urus yang penting enak ya. Pasti enak, say. Oke. Tewe itu tanggal lo itu udah pulang dari Amrit belum? Udah. Kenapa? Nada-nadanya kayaknya pengen kenalan nih. Ya anangin juga jom lo hati. Lo kayak... Entah aja sih. Emang lo mau temen lo jomblo seumur hidup? Gak mau kan? Gue saranin ya. Mendingan lo gak usah kenalan deh sama dia. Abisnya kelakuannya tuh gak banget tau gak sih? Kok bisa gitu? Kenapa emang? Ya pokoknya... Kalo lo kenal, lo pasti emosi mulu sama dia. Udah lah ngomongin dia mulu. Ntar dia GR lagi. Gue kerja dulu ya. Oke. Bye. Oke, ya. Mbak. Hah? Mbak. Itulah. Box yang untuk nasinya udah abis. Kasih udah abis? Iya. Gue beli dulu di pasar. Iya mbak. Berapa? Banyak ya? Iya. Lumayan mbak, banyak. Gue jagain dulu ya. Sihat ya mbak. Mbak. AP. Ini handphonenya ketinggalan mbak. Bentar-bentar. Apa ya mbak? Hehehe. Eh. Ngapain sih lo? Risik tau gak? Eh. Elun tuh ya. Jadi orang tau aturan kagak. Dimana-mana orang tuh, parkir motor tuh di pinggir. Jalan. Bukan di tengah jalan. Eh. Terserah gue kali mau parkir dimana mau di pinggir kayak. Kanan, kiri, atas, bawah terserah gue nih jalanan gue. Lagi lo ngapain sih di sini? Cari jalan yang lain dah. Ini tuh jalanan umum. Sejak kapan nih jalanan punya lo? Punya babel lo? Eh. Duh. Lo ketinggalan jaman banget sih. Asal lo tau ya. Ini jalanan hampir semua milik tanah babel gue. Emang babel lo? Tanahnya dijualin buat lo sekolah di Amrik. Hehehe. Kasihannya lo. Oke. Kalo lo emang kagak mau pinggirin tuh motor. Gue tabrak. Eh. Jangan hitam. Udah. Selin banget sih. Hehehe. Hehehe. Jatuh gue. Jatuh gue. Ah. Jadi kerjaan jadinya. Ah. Tuh si abang abang. Ayah kan bilang pake paku. Jangan pake lem. Lo yang heboh. Eh bang. Ayah inget. Tanah yang di pojokan lo bang. Yang di gang tiga. Kan ditawar sama si engkok. Gimana nih. Jadi kagak dibelinya. Hehehe. Giliran yang berbau duit aja. Otak langsung encer. Wah. Kagak. Kagak bisa. Lu udah urusin aja tuh nasi uduk. Itu giliran gue. Oh gitu ya bang. Hehehe. Jadi. Kalo urusan nasi uduk ayah. Abang boleh seenaknya. Emang ayah siapa? Siapanya abang. Kagak boleh tau. Emang bini kagak boleh tau urusan duit. Udah. Hehehe. Hehehe. Sini. Hmm. Sini. Enak babe. Kocemberut. Kayak dompet tanggung bulan tau. Gak ada cantik cantiknya. Iya nih. Lu anak perempuan. Harusnya banyak senyum. Biar aura lu keluar. Bersinar. Kagak kumu. Ini kayak rumah petakan. Kagak ada lampunya. Kenapa? Kayak emak lu. Hehehe. Kan sih gak lucu kali. Eh lagi keset tau gak sih. Dia kesel nabi. Bang. Ayah tau. Pasti dia kesel gara-gara nasi uduk. Kan Nia yang cakep anaknya. Ini udah bilang. Kagak usah mikirin nasi uduk. Biar itu urusan babe sama inyak. Yang penting sekarang lu tuh ya. Cari kerja ke gedong-gedong. Biar penampilan lu berubah. Lu pake baju yang bagus. Sepatu yang tinggi. Muka lu menor dikit. Dipake lipstick. Pake dandaran sama bulu mata palsu. Terus lu pake minyak wangi ya. Biar badan lu wangi. Gak kayak sekarang. Bang. Asem banget. Aduh gimana sih lu. Asem kayak emak lu. Uduk. Uduk. Apaan sih malah ngomongin itu. Ayah nih lagi kesel sama Jackie. Hah? Tau gak sih. Ayah lagi memarkir motor di jalanan. Terus dia dateng. Terus dia bilang. Eh gue tabrak nih ya motor lu. Gue tabrak. Kan keselin. Bang. Gak bisa dibiarkan nih bang. Si Jackie. Tabrak lu. Gak bisa dibiarkan nih bang. Bang. Eh bang. Harga diri. Gak bisa dibiarkan nih. Gak bisa mbak. Tapi ngapain sih? Alah. Diem loh. Gak bisa dibiarkan nih. Si Jackie harus dikasih pelajaran. Masa mau berani-berani nabrak motor lu. Apa usahnya? Awas. Oh iya. Tuh anak. Pulang dari sonok. Lakuannya bukan makin bener. Betul malah makin jeng. Jangan tahan. Awas. Ayo masuk yuk. Masuk yuk. Awas. Mas. Jangan dihalauin. Disik mati ya. Masuk yuk. Bebe. Ayo. 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 was, 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 was. Ma, apaan sih, Ma? Tuh, lihat ke tangga sebelah. Hih! Anaknya kagak disekolahin ke luar negeri. Lihat tuh, tiap hari kerjaannya cuma nganterin nasi uduk. Untung, Ma sekolahin lo diambil. Kalau enggak kayak gitu deh. Eh, lo lihat apaan? Kagak, kagak ngelihat apaan kok, kagak. Pokoknya, Ma nggak setuju ya kalau lo cari istri kayak dia. Nggak boleh, nggak boleh. Rupa lo kan udah bule nih. Pokoknya harus yang cantik, tinggi, langsing, kayak Ratu Inggris. Iya, Ma. Kalau ngece mulu, kapan ayah bisa berangkat kerjanya? Oh, iya, satu lagi. Sekarang, lo harus panggil Mami. Iya dong, kan baru pulang dari Amrik. Harus panggil Mami. Ya, iya, Pan dari dulu ayah panggilnya emak. Kalau dibalik-balik gini, diputer-puter gini, ayah jadi bingung. Hah, lo tuh gimana sih kalau dikasih tahu orang tua? Mami ya? Iya deh, Ma. Eh, Mami. Ayo berangkat kerja dulu. Iya, hati-hatiin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm, senengnya punya anak baru pulang dari Amrik. Kerjaannya bagus, mobil bagus, wangi lagi. Gimana sih? Ngapain sih lo di sini? Apaan sih lo ngapain di sini? Suka-suka gue lah. Suka-suka gue juga kalau gue di sini. Ini daun pisang apaan sih? Kenapa mata gue? Kenapa lo tenang sih? Itu penting buat gue. Eh, apaan sih nih? Ini, ini, lihat nih. Daun pisang gue rusak. Aduh, kerupuk gue ancor. Gara-gara lo gantiin nggak? Enak aja ganti rugi. Harusnya lo yang ganti rugi nih, ini mata gue deh. Waduh, amat gantiin itu daun pisang gue. Mana kerupuk gue jatuh-jatuh semua, tau nggak? Oh, enggak. Eh, lo yang gantiin ini. Biaya pengobatan gue ganti nggak? Waduh, amat. Gantiin gue. Ada apa ini? Iya, Pak. Ini, Pak. Wah, parah banget, Pak. Masa dia nabrakin saya terus daun pisangnya kena mata saya, Pak. Sakit, Pak. Boong, Pak. Dia yang nabrak saya, Pak. Abis itu tuh daun pisang saya hancur, kerupuk saya hancur. Padahal ini penting buat saya. Aduh, Jackie. Kamu itu gimana sih? Hah? Sekarang saya nggak mau tahu itu daun pisangnya kamu ganti yang baru. Kamu cari buat dia. Kita tuh harus melayani semua tamu yang masuk ke dalam kantor kita yang cari yang baik dan benar. Eh, iya, tak, tak, tak. Alah, nggak ada yang tapi-tapi yang. Dia tuh perempuan. Kamu tuh harus ngalah dong sama perempuan. Gimana sih? Sekarang saya nggak mau tahu kamu ganti itu daun pisang punya diet. Cepetan. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Eh, iya. Jangan, 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 jangan panggil Bapak dong. Saya kan masih muda. Masih bujaran. Jadi panggil sama saya, Cik. Masih. Iya, Mas. Tuh. Tuh. Bangnya pohon ribet banget sih. Eh, ini semua gara-gara lu tau nggak? Gue harus ke kebun, baju gue udah rapi begini, sepatu gue udah mengkilap. Terus gue harus nembangin beginian nih. Dih. Orang bos lain nyuruh sih. Eh, itu juga gara-gara lu. Lagian lu centil banget sih pake cari perhatian segala. Eh, siapa yang kecentilan? Lo kalau ngomong sembarangan ya? Iya, emang lu centil. Pasar perhatian. Banyak omong udah cepetan ambil. Bisa nggak sih? Kelamanan diambrik nih pasti kagak bisa. Manja bener. Oke, berarti nanti saya kirim pagi-pagi ya, Pak. Oke, ya. Waalaikumsalam. Kok begini? Nasinya lembek? Minah! Ini, ini kenapa nih nasinya lembek begini? Mana Tania? Coba pengilin. Tianya. Mbak, yes. Ah, itu mbak. Kok nasi udoknya lembek ya? Kok bisa? Pernah kemarin beli sama kok. Iya, nggak tau mbak. Coba yuk kita lihat di dapur. Eh, coba. Yuk. Tidak apa nih ya? Lo beli beras yang berapaan sih? Kok jadi lembek begini? Gimana mau memasak nasi uduk? Sama. Kok yang kemarin? Tidak beda. Mbak, jangan-jangan beras kita ketuker sama Ibu Ida. Masalahnya tadi Minah ketemu Ibu Ida mbak di pasar. Dia juga belanja beras. Tapi kan Ibu Ida belanjanya kan untuk bikin lontong mbak. Hmm, nggak tau deh. Ini pasti kerjaannya si Ida. Hah? Kok jadi bubur? Bang! Bang sini deh bang! Buruan! Ada apa sih? Lihat nih, beras kita. Masa jadi lembek kayak gini? Hmm. Aduh. Ini pasti sama si Indun dituker nih bang! Lu yakin? Beran sih dituker? Iya. Gue emak ku yakin banget. Soalnya gue tadi barengan sama si Mine ke pasarnya. Yaudah. Kalo lu yakin, lu tuker sana berasnya. Gue samperin sekarang ya. Gue gak mat tau. Udah ngapain sih? Udah ngapain sih? Pulang deh. Yuyo balik lagi. Malu-maluin tau. Biarin aja. Nyantuk urat malunya udah putus. Dia juga kagak tau malu. Nih, biang keringatnya nih ya. Biang kerok. Hah? Lu kalo gak mampu beli beras, ngapain lu? Tuker-teker beras gue? Siapa bilang gue gak kagak mampu? Lu tuh yang nuker beras gue. Supaya dagangan gue gak laku. Lu sirik sama gue. Ih. Lu kali. Hah? Apa lu? Apa? Beranilah sama gue. Eh berani lah. Lu yang keisengan. Kayak kurang kerjaan. Nuker-nuker beras orang. Ngapain lu? Ayolah. Ayolah. Udah. 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 Lu gak usah belain emak lu. Hah? Emak lu itu dari duluan yang curang. Makanya dia kurang beruntung. Enak aja lu kalo ngomong. Siapa bilang gue curang kurang beruntung. Asal lu tau ya. Harta gue, banda gue banyak. Tanah gue masih ada dimana-mana. Lu ngomong sekate-kate. Emang gue sombong. Kenapa lu gak suka? Udah dari Amrik. Alhamdulillah Amrik sombong lu ya. Aduh. Aku gak berani. Enginan, ini udah bisa. Bagaimana lu ini? Enginan. Enginan. Tidak apa? Enginan. Enginan. Tidak apa? Enginan apa? Enginan apa? Tidak apa nih? Ini kakaknya kagak makan jengkol kok, serius? Lu bohong sama emak! Jack, ketahuan kan lu abis makan jengkol? Cing, asal encing tau aja nih ya, dia abis makan jengkol ayah sekaligus nasi uduk ayah nih! Hah? Apa? Murutahin gak? Murutahin gak? Udah aja lu bikin emak-emak! Bu, buruan, lu abisin! Baru aja segera! Mak! Ayah udah kagak kuat sumpah! Ayah udah kagak kuat! Perut ayah kembung sama ini susu! Ya elah, baru aja satu gelas! Itu racunnya ya! Masih ada tuh dalam perut lu! Harus ditangkal pake susu! Ayo abisin, abisin! Ya ampun, Mak! Emang salah apa sih sama jengkol? Ampe segitunya! Ya salah lah! Ntar kalo bahasa Inggris lu ilang gimana ya? Apalagi, lu makan apa tuh nasi uduknya si Indun? Ya ampun! Kan emak udah bilang kagak boleh makan nasi uduknya si Indun itu! Kalo sampe lu keracunan gimana? Mak! Kalo emang itu nasi uduk beracun, Orang-orang yang beli itu udah pada keracunan semua! Mak kasih tau ya! Perut lu itu dari kecil udah dilatih sama emak, Kaga boleh deket-deketin nasi uduknya si Indun itu! Beda sama yang lain! Dikasih tau ngelawan terus! Astaghfirullahaladzimah! Ampe segitunya ya! Emang bener ya si Jackie tuh udah pulang dari luar negeri! Makin keren ayo tuh cowok! Serius lah! Ya udah punya cahaya apa belum? Kenapa lo naksir? Mata hati ini melihat Ini mendengar semua yang naga Mata hati ini melihat Ini mendengar semua yang naga Bener-bener Halo mbak Miss Mau pesen nasi? I'm hungry I want it You want? Mau makan? Disini? Yes Rice, rice Yang dicampur sama santan What is name? Nasi Uduk Yes, bener Gue kenal elu deh Sorry You're not me? Iya gue kenal elu deh Tuh kan What do you mean? Bau Ketahuan Bau asem lu Lu Tuh kan Oh my sakit sakit Apa kewik? Astaga Rur Apa yang pakai kewik? Lepas lepas Nggak pantas tau nggak? Iya ya ntar gue lepas Tuh kacamata lepas Tuh kacamata lepas Ah Bang Lu ngapain sih? Lu ya kayak nggak tawar dengan kasmaran aja Kan gue lagi pdk atis meski Jadi ya gue dandan kayak gini Dia kan suka sama cowok-cowok bule Huh? Ih yang selim banget sih kenapa lu ketawa Sumpah lucu sekali Jadi Lu ngerubah dandan lu demi Jackie Ya namanya juga usaha Daripada lu Sejauh putus sama si Harry Nggak ada naksir-naksir cuma cowok Iya apaan sih lu bawa-bawa masalah lu Apaan sih? Eh gue mau kos banget lu dong Biar gue deket terus sama si Jackie Hmm Ya sebenernya sih boleh-boleh aja Ya cuman Lu pasti nggak akan betah tinggal disini Karena setiap hari akan ada bom meletus disini Bom? Hmm Kok bisa? Bom apaan? Panjang sih ceritanya Ntar gue ceritain deh Ntar ya gue enggak terluka dulu Mbak yang tadi udah belum? Halo Tania Halo Maaf ini dengan siapa ya? Ini Mas Seto Bosnya Jackie Jackie Oh iya mas Ada apa mas? Saya mau pesan nasi uduk setiap hari Bisa nggak? Bisa mas bisa Emang Mas Seto nggak bosan makan nasi uduk terus? Ah kamu ini bisa saja Saya tuh nggak akan pernah bosan kalau nasi uduk itu buatan kamu Tania Ya kalau setiap hari kayaknya nggak bisa deh Soalnya siang itu saya harus nganterin nasi uduk saya Kalau dianterin sama ojek online nggak apa-apa? Ya saya kan maunya ngelihat kamu Tania Jadi saya pengen ya kamu yang nganter Karena kalau misalkan ngelihat kamu itu udara tuh jadi serasa sejuk Dan pekerjaan yang saya kerjakan itu jadi terasa ringan untuk dikerjakan Tania Nah Ya tapi Udah 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 Nggak ada tapi-tapian ya Pokoknya Siang ini saya tunggu kamu Untuk makan siang Kamu nantar nasi uduk buatan kamu Dan kamu harus menemani saya makan bersama Teman kantor saya Oke Saya tunggu ya Oke Tapi Mas Halo Halo Hmm HP jangan-jangan Bos gue nakser berat sama tukang nasi uduk yang nyebelin itu Ada makan apaan sih tuh? Ini Jack Nasi uduk buatan Tania Hmm Enak Gini nih Luar biasa banget rasanya Dikirim tiap hari Gue mau banget nih pastinya Iya Jack Nasi uduk manapun kalah Duh Gue pengen banget Tapi kalau gue makan Bisa perang dunia nih sama-sama gue Kalau gue nggak makan Ben Sayang banget tuh nasi uduk dilewatin Eh Itu sih Jacky bang Dari mana dia? Iya Tidak Sampai Jayki Selvi doang Selvi 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 Gunturnya Ah ganteng banget sih Jacky Aduh Nabi jadak banget bang cewek-cewek hari gini bang buas bener ya ya Allah ya kaya waktu babi masih muda juga sih dikroyokin dikroyokin laler laler ya aduh hati-hati dong neng ntar anak emak itu ntar kegores-gores lho hati-hati neng satu-satu kalau mau putuh gue diapain tuh tadi gue bela-belain nganterin lu ke kantor biar ketemu sama dia disini malah dia digudain sama cewek nggak bisa dibiarin gue harus turun tangan Tania gue harus ngehalangi cewek-cewek itu mereka nggak tahu apa kalau si Jackie itu lu sukain sama cewek-cewek gue ah pusing gue Ruri ngapain sih kesana lagi ya ampun ini cowok gue ngapain lu padang ih maik foto-fotoman dia cowok gue dia cowok gue empatih petai 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ternyata... Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 emangnya gampang orang juga ngantri dong ada caranya gimana sih lo sabar 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 makan tuh sabar malah jadi marah-marah kan mau nanya iiii dasar lo pokoknya sehari aja saya ini gak makan nasi udut buatan kamu ini hidup saya tuh kayak ada yang kurang bisa aja mas beneran saya gak ngebohong rasanya ini bener-bener enak banget luar biasa enaknya alhamdulillah kalo gitu pake bengong lagi hei keluar keluar gak gak kalo gak keluar gue hancurin nih mobil keluar buset orang pada ngapain sih keluar wah gue hancurin nih mobil keluar keluar bang 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 bentar 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 ya sabar ya ini sebenernya ada hape nih bang jangan pake kekerasan bang ada hape seren kak dompet dan hape lo seren cepet wah kagak bisa dong bang itu kan bukan hak abang gak boleh bang kayaknya perlu dikasih pelajaran nih lo ngelawan loh lo berangnya sama kita iya kagak bang haa nak omong ni sikap ah 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 ceky ya ampun ah 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 wah heee pergi gak lo kabur gue gak apa-apa ya mahasih ya serius kalau gak kita ke dokter deh yuk kakak gak 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 usah ayah gapapa kok udah tan lo pasti masih marah ya sama gue Soal tadi di kantor Ya jujur ya Gue juga udah nyesel ngomong kayak gitu Gue minta maaf ya Ya santai aja Apa-apa Serius nih gak mau ke dokter Ntar secewek-cewek yang demen sama lo Pada nangis bombay lagi Agak, lebih saja lo Sekali lagi makasih, kalau gak ada lo Masih udah habis gue Ya santai aja Tan, Tania Tania Ternyata Lu perhatian juga ya sama gue Perhatian apaan? Iya Buktinya lo tau Kalau gue dideketin banyak cewek-cewek Ya iyalah si cewek-cewek norak itu kan Ishh, norak, kesel Loh, kok kesel Hmm, gue tau Pasti lo cemburu ya Hah, cemburu sama lo Ih, lo pikir lo siap Ih, biasa aja kali ngomongnya Malahan Gue seneng kali Kalau emang lo cemburu Kok ngomong apaan sih? Eh, kalau orang tua kita tau Yang ngeliat kita berdua disini Hmm, bisa ada perang disini nih Iya, gue juga bingung ya sama mereka Masih aja perang dingin Padahal kan itu masalah orang tuanya Perang kayak gini nih Kagak boleh berlanjut sampai ke generasi kita Itu dia juga sih, gue bingung Ya walaupun nenek kakek kita gak berjodoh kan Ya udah, biarin aja kan Kenapa jadi masalahnya sampai sekarang? Ehm, gimana kalau kita Udahin aja nih perang? Hmm, tapi Pe Pe Lo gak gak mau deket sama gue? Bukan, cuman Ehm Gue sih Mau-mau aja, cuman Ya gimana? Orang tua lo gimana? Kan dia ngeliatin gue kayak setan Ya sama Setiap kali orang tua lo ngeliat gue Aduh Gue itu rasanya kayak mau dimakan, tau gak? Ehm Ya udah deh cuekin aja lah Kita aja berdua yang damai Gimana ya? Oke Tapi by the way Tangan lo gimana nih? Udah sembuhan Hmm? Udah bisa nyetir aja lo Ya iyalah, gue kan kuat orangnya Deal ya? Damai ya? Deal? Kena kamu lah yang membuat ku jadi Jadi begini Jack! 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 Tania! Tania! Oh iya Gimana sih katanya jangan teriak Kana sih bang? Kau ah Apakah soro dia? Tania! Biasa aja bang Nggak Nggak Tidak 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 Lu ngapain disitu? Eh? Ini ayah lagi makan. Makan sama siapel lu? Kok piringnya ada dua? Oh ini mah tadi... Tadi adek pelanggan makan. Baru ayah mau beresin mah udah dateng. Yaudah beresin dong. Iya ini mau diberesin. Iya buruan. Iya. Ya buruan. Iya iya iya. Entah. Gue pengen deh punya usaha nasi udah kayak lu. Ya bener loh. Yakin? Iya beneran. Gue capek nih kerja di kantoran kayak gitu. Gue gak suka, gak asik. Gue tuh sukanya sebenernya usaha kayak lu. Dagang, usaha sendiri. Gitu. Gimana sih lu? Udah sekolah jauh-jauh ke Amerika. Pulang-pulang jual nasi uduk. Gimana ceritanya? Tapi gue serius, Tan. Gue pengen buka usaha nasi uduk. Soalnya nih ya. Pas gue makan nasi udukmu. Itu rasanya enak banget. Sumpah deh. Enak. Enak beneran. Gimana kalau kita join-an. Ya kita kerjasama juga. Tapi jangan sampai ketahuan orang tua lu. Ya tapi kita beli aja. Kalau orang tua lu tau pasti kagak dibolehin. Bisa aja sih. Gue ayo-ayo aja gue. Tapi beneran nih yakin? Beneran. Ya udah kalau gitu. Sekarang ini gue bantu lu dulu aja. Oke? Kan gue masih ada warung tuh. Gak mungkin kan gue tinggalin. Iya juga sih. Gampang lah. Banyak nih yang pesen nih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita padahal baru aja buka. Udah banyak aja pesen. Iya makanya lu di depan aja jaga pintu. Pasti banyak yang mampir. Alhamdulillah. Hari ini keuntungan kita 100%. Alhamdulillah. Gila gini banget loh. Iya. Coba aja kalau gue masih kerja di kantoran. Pasti kagak mungkin nih. Gue bisa dapet keuntungan kayak gini. Eh. Tapi gimana tuh sama orang tua lo. Kalau mereka tau kalau lo keluar dari kantor. Pasti mereka marah banget sih. Iya sih. Udah lah biarin aja. Ntar pasti gue jelasin pelan-pelan. Iya. Lihat lo tuh. Mandiri juga ya. Gue kira lo tuh anak. Enak Mami. Apa? Tadi baru saja lo ngomong apa gue gak denger. Enggak ada pengulangan. Emang ini radio. Eh ini PKA. Apaan sih? Udah. Kayaknya gue lapar nih dah. Ya udah. Lah. Itu ada warung nasi uduk bang. Oke. Yuk kita coba nyok. Kita kan udah jarang makan nasi uduk. Tempatnya juga kayaknya asik dah. Iya. Ayo. Yuk. Terima kasih. Loh. Pincah. Cing. Jadi. Ini warung lo? Ehm. Bang. Ayo kita pergi bang. Daripada ntar kita sakit perut. Makan makanan ini. Cing. Ayo. Ada jam pisang buat acara besok gimana? Apa? Jeki. Eh. Lu ngapain disini ya? Amat dia lagi? Jeki. Jangan lu bilang kalo lu berdua pacaran ya? Enggak. 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 Same. Enggak. logr232. Berdasarkan anak gak tau diri ya, jauh-jauh emak sama babi nyokolahin lu, jauh tuh, jauh bener tuh, sampe Amrik sana Lu ngapain jadi tukang masih udang, emak ngeterima, gak boleh Aduh, Cang, 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 ini gimana babi lu? Eh, Cang, jangan pegang-pegang laki gue Dari yang lain, sakit nih Cang, gimana sih babi lu? Tolongin dong Ulang aja dong Ayo, ayo kita ke rumah sakit, ayo, ayo Iya, kayaknya ini, ke rumah sakit aja deh, Cing Ayo, ayo Ayo Apa? Agak jadi berangkat umroh? Aduh lu gimana sih? Ayah itu kan udah bayar luna semuanya Ya kan perjanjiannya kita mau berangkat, kok bisa sampe kan jadi berangkat? Aduh Iya, 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 iya Abang, Abang Hehehe, yang tenang ada apa sih? Gimana bisa tenang bang? Bang, kita kagak jadi ugroh Kakak jadi kenapa? Ya travelnya ditutup Ditutup pake mana? Ya ditutup bang, kantor travelnya ditutup Duit kita gimana? Ya duitnya kagak balik diambil sama yang punya Aduh Set Eh bang, gimana kalo abang datangin di travel Terus tanya duitnya gimana? Kenapa kagak jadi berangkat? Ada masalah apa? Semuanya ditanya bang Kalo kagak jadi berangkat, ayo malu sama tetangga Kita kan baru selamatan Semua tetangga udah tau kita tuh mau umroh Aduh bang, ayo juga tulus ikhlas Tapi masalah duitnya gimana? Lu tenang aja Serahkan semuanya sama abang Abang bakal telusuri itu semuanya Gak mungkin duit kita ilang gitu aja Udah yuk masuk 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 Udah 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 Malu sama tetangga ah Udah, iya udah Assalamualaikum Assalamualaikum Nih, ayo bawain nasi Dimakan ya Biar Encing gak sakit Kalo sakit kan ntar siapa yang jalanin encang Iya Makasih Mak, ayo pergi keluar dulu ya Nyari obat buat babi Soalnya obat yang dibutuhkan buat babi Gak ada di apoteks ini Yaudah Yaudah gue aja deh yang beli Oh Tan Ini bang udah malem Iya masih sore kali Masih jam segini Tengah malem aja gue jabanin Ayo sini 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 Si ntar gak ada yang jaga encang encing Bener nih gak apa-apa Iya gak apa-apa ya Ini aja kan Iya Yaudah gue pergi dulu ya Cing Iya Hati hati Tan Assalamualaikum Hati hati Tan Assalamualaikum Cek Si Tamiya ternyata orangnya baik juga ya Mak baru tau Perhatian lagi Iya Mak Apa jadi lu tuh pulang malem banget gara-gara ngantri tangga kita itu ke rumah sakit? Iya Kasian tau encang romulnya Haduh Ngapain sih Pake kasian segala Biarin aja biar dia tuh lewat Astagfirullahaladzimnya Ngomongannya Ngomongannya Gak baik tau kayak gitu Ngomongan adalah doa Iya 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 Sofirullahaladzim Ngomongan sama tetangga Lagian yang salah kan udah meninggal orangnya Oh iya juga Iya iya Bener Cinta itu gak bisa dipaksa B-nya Ya mungkin dulu nenek sama kakenya Jackie emang gak bisa berjodoh yaudah mungkin Allah ngangisin mereka berjodoh Kalo mereka berjodoh gimana coba Ayah gak ada Babi gak ada Nyang gak ada Iya Pan Tapi kan mereka yang bikin kita berantem Iya Ya kalo nijak berantem ya dilawan ya gak banget Menargar diri Iya Kan mulai lagi aduh Udah ini gak usah berantem mulu Capek tau udah tua Iya Ini namanya aja sama tetangga Jadi mulai sekarang Nyang sama Babi gak usah berantem lagi sama keluarganya Jackie Gimana nih Iya Iya Nah gini kan enak Yaudah kalo gitu ayo ke rumah sakit dulu nengoknya sincang Hah Mau mulai lagi nih ya mau sini pasti nih Kita itu harus peduli sama orangnya B Iya iya Kalo kita ada hape-hape siapa yang jaga Siapa yang peduli pasti tetangga Iya 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 Yaudah kalo gitu ayo pergi dulu Yati ya Assalamualaikum Yati loh jaga diri loh Iya Ya juga sama babi gak usah berantem-berantem lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayo capek Ayo tuh sukanya usaha sendiri Kayak si Tania Haa Mas halo Jack Masa yang itu ilmu di usaha kita Pasti 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 bakal lebih manfaat dan usaha kita pasti bakal lebih maju Mak Beneran tuh Beneran Ya kalo gitu lo kembangin aja tuh usaha Amma-amma babi gado-gado lu gedein sekalian Pan kemarin mak sendiri yang gak ngebolehin naik Ya kalo lu bilang penghasilannya lebih gede dari kantoran Mama mau lah itu usaha gado-gado di gedein Ya Ya Iya mak Eh Tapi Lo ngapain sih tuh Harus bareng-barengan terus sama si Tania Jangan bilang emak ya kalo lo keseng-kesem sama dia Iya Iya Ah Enggak Eh Encing Eh Nih Tania beli lontong sayur Yang biasa encing beli Aduh Tania Lu repot-repot amat sih Tau aja kalo gue suka lontong sayur Si babe juga suka Cuma sekarang lagi gak boleh dulu sama si dokter Duh Kok itu lontong sayur satu doang sih Buat emak gue doang Buat gue nya mana Nih lontong sayur pedas Lu kan gak doain pedas Ah siapa bilang Alah bilang aja lu gak mau beliin buat gue kan Ih Lu aja gak ngasih gue duit Ih tinggal beli doang pake duit lo dulu Astaga pelik bang Udah 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 gak usah berantem Sono sarapan bareng deh Keduaan Mak disini aja nungguin ya Ini bener cing Gak pape Mas Seto Halo mas kenapa Good morning Tania Di atas meja makan saya ini loh Sudah ada da sudut Tapi kok kamu yang gak ada disini tuh Saya jadi gak bisa makan gitu loh Tania Iya mas sorry banget Soalnya aku lagi doar Ada urusan gitu Lah Kok gitu sih Kalau misalkan kamu gak ada disini tuh Saya gak bisa makan Tania Dan secara otomatis Temen-temen saya tuh gak akan makan Kalau saya gak makan duluan Tania Hmm Ya jangan gitu loh mas Gimana ya secuai bingung nih Ehm Tumben-tumbenan nih mas Pesannya buat sarapan Biasanya kan buat makan siang Ya saya lagi kepengen aja Tania Sarapan pake nasi untuk Atau saya Makannya Nunggu kamu datang aja deh Ehm Ehm Jangan-jangan Yaudah deh nanti saya kesan aja sekarang nih Ah iya gitu dong ya Sampai saya ya Hah Udah deh aja dah Tang-tang-tang Mas eh Tan mau kemana ya Mau ke kantor Lama lu Si masnya tuh gak mau makan Kalau gak ada gue Terus kerewan juga lagi nunggu gitu Gak-gak-gak Gagak usah Dia pan udah gede Bisa kali makan sendiri Ya tapi kan dia yang Ya sorry ya Tania Kalo gue ngelarang lu pergi Dan berhubungan sama dia Ya Kalo dia emang langganan Kan gak harus Lo selalu nemenin dia makan Kalo emang dia bukan langganan lu Berarti rejeki bukan di dia Tan ya tunggu Tan Sorry ya Kalo gue ngelarang lu Pokoknya kalo berhubungan Ames Seto Terpasa gue harus Kucampur Emang kenapa sih Mas Seto itu Udah jadi langganan gue Dari dulu Ampe temen-temennya Jadi langganan gue Iya Dia itu baik Udah lah ya Lo gak usah ngatur-ngatur gue Mas Seto itu orang baik Iya Tapi dia baik itu Karena ada baunya Maksud lo Dia suka sama lo Shhh Aku kan Sejauh Tidak 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 Terima kasih. 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 Hati-hati ya bang nantarnya, nantarnya takutnya jatuh nasi duduknya. Siap mbak, kalau jatuh jadi nasi rames. Ini enggak ada yang tinggal? Enggak, itu cukup, udah. Terkabarin ya bang kalau jampe. Oh, iya mbak. Selesai deh kerjaan gue. Lo jauh dulu ya di sini ya. Iya mbak. Tan, Tania. Ah, kenapa lo? Alhamdulillah, gue udah bisa balikin uang umrohnya sama babi lo. Serius lo? Eh, sorry, sorry. Gue seneng banget. Alhamdulillah ya Allah. Uang ini balik. Ini Cang, Cing, duit umrohnya. Alhamdulillah. Ini duitnya, ini duitnya. Alhamdulillah. Yang kita balik. Ya iya balik. Alhamdulillah. Ye, gue mah dari dulu juga udah nyangka. Lu pasti orang baik. Orang anak yang bertanggung jawab, betul nggak? Iya. Jack, katanya babelu itu masuk rumah sakit. Gimana sekarang keadaannya? Iya, Cing. Tapi sekarang keadaannya udah mendingan kok. Udah pulang ke rumah juga. Oh, baru aja kemarin itu. Ayo, nyak kita ngawakin babelnya si Jack. Syukur nih kalau udah pulangnya. Syukur nih. Eh, mau minum apa? Apa aja, Cang? Mau ya main kesini, Selim. Nih. Halo, Mas. Iya, kenapa? Tanya. Aku dari tadi pagi belum makan nih. Kamu kapan sih datang kesini? Aku butuh kamu temenin nih. Maaf, Mas Seto. Mulai hari ini saya nggak bisa temenin Mas Seto makan. Kalau Mas Seto mau pesen, pesen aja. Tapi tanpa saya. Lah? Kok gitu? Iya, pacar saya aja nggak pernah saya temenin makan nasi uduk saya. Apalagi pelanggan saya. Hah? Kamu udah punya mata? Udah? Halo? Cik lah dimatiin. Nggak sampai boy. Emang pacarnya siapa? Pacar gue. Lima langkah dari rumah gue. Bisa aja. Weber? Kamu udah makan malah. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1